Birden bir hayatımın tüm oldu Gecelerime gün gibi durdu Gidersen bikin bir usunur çok Hayatımın tüm oldu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramoko, Tuka Donat dari Parung Youtuber tertua di semesta Saya hari ini mau menceritakan kisah hidup saya sendiri Untuk memotivasi saya sendiri sebagai Youtuber Jadi saya sebenarnya ingin mendefinisikan Youtuber paling hebat di semesta Terus gak apa-apa gak ada yang ngaku-ngaku Saya ngaku sendiri ya Jadi awalnya, oh iya sekarang Youtube saya itu ada 6.600 Jadi dalam 4 tahun terakhir itu Youtube saya itu Jumlah videonya itu Yang saya bikin dalam 4 tahun Dari 24 Desember sampai 24 Desember 2022 4 tahun Itu ada 6.400 Karena yang 6 tahun pertama 2012 sampai 2018 Itu ada 200 video Jadi totally Totally saya bikin video asli Ya Di luar 6 tahun yang pertama itu Selama 4 tahun terakhir Saya bikin video 6.600 6.400 Itu gak ada yang nyaingi Youtuber di Indonesia itu Bikin video sebanyak itu Kenapa? Nah karena saya bikin video itu Dengan kecepatan cahaya Karena saya tahu kekurangan saya Jadi saya produksi Banyak sebanyak Banyak Dan akhirnya saya menjadi Youtuber Paling produktif di semesta Bukan di Indonesia Bukan di Asia Bukan di Ero Di dunia Dan akhirat Jadi dalam hidup ini Gak perlu ya Kecerdasan itu gak perlu Yang penting itu semangat Yang penting itu keberanian Ilmu Gak penting Seberapa banyak ilmu kita Tapi seberapa cepat Kita belajar hal-hal yang baru Nah lewat Youtube ini Kita bisa belajar Hal-hal yang baru ya Meskipun Kecerdasan kita terbatas ya Keuangan kita terbatas Ilmu kita terbatas Kita terus belajar Hal-hal baru ya Alhamdulillah Video saya Subscriber saya sekarang 375 ribu Hampir 374 ribu Mulai startnya saya Video pertama itu 24 Desember Empat tahun yang lalu 2018 itu 38 subscriber Terus viral Saya bikin viral Yang satu Pulang dari Cijerung Antri anak-anak nyari sekolah Anak-anak nyari sekolah SMA Terdiansan namanya Terus saya masuk ke Bon Singkong Di sana Terus saya muat Ternyata itu viral Karena langsung Apa namanya Video itu Dari subscribernya 38 Selama 6 tahun Dari 2012 Sampai 2019 Dengan video satu itu Kemudian Dalam waktu 7 hari Menjadi 2 ribu subscriber Satu video Terus video kedua Saya bikin Rocky Gurung masuk Islam 31 Desember Sampai tanggal 1 2, 3, 4 Januari 2019 Dari 2 ribu subscriber Naik Menjadi 24 ribu subscriber Nah itu Youtube segala kemungkinan Bisa kita buka ya Jadi gak penting Kita menjadi senior Atau menjadi orang pintar Yang penting Youtube ini Broadcast for yourself Broadcast yourself ya TV anda sendiri Itu punya peluang-peluang yang sama Untuk semua orang Saya juga bukan orang Orang yang hebat Tapi dengan video Yang pertama itu Tanggal 24 Desember Hadam Fandir Robi 38 subscriber Langsung loncat Menjadi 2 ribu Dan kemudian Bisa dimonetisasi Kata anak saya Karena Saratnya harus Di atas 1 ribu subscriber Baru bisa ada duitnya Yang sudah ditonton Video-video itu Selama 4.500 jam Watching time Jadi Saya sarankan ya Ayo jadi Youtuber Hebat ya Dan gaji saya yang pertama Padahal saya Kalau Jualan Donat Waktu itu Oh ya video pertama Apa judulnya Rocky Gerung Melawan pengkhianatan intelektual Pokoknya dikasih judul yang Yang kelihatannya itu Keliatannya heboh Padahal ya isinya gak jelas ya 15 menit Saya gak tau Kepanjangan Mungkin kepanjangan 15 menit Yang nonton banyak Ribut Karena tukang Donat Kok ngomongnya Bisa ngomong politik Dia yang pada gak percaya Ribut Di komentar-komentarnya itu Kalau saya lihat ya Tanggal itu Jawaban video yang pertama Viral itu Nah terus kemudian Gajian pertama saya Itu 22.600.000 Padahal kalau saya jualan Donat Jam 8 Jam 6 Sampai jam 9 Pagi Di komplek Gria Brandweer Itu saya bikin 2 kilo 120 gici Yang laku 60-70 ribu Sisanya Dibagi-bagiin Tetangga Nah gajian pertama 2,6 juta Nah itu Kalau saya jualan Donat Itu harus saya jual 2.600 Donat Wah Mulai kebuka ini Itu apa Awasan ya Wah ternyata Youtube itu Youtube yang hanya pakai Video Apa pakai Apa yang Kamera Kamera rusak itu Yang udah pencah itu Ternyata bisa menghasilkan uang ya Bulan kedua Gaji saya Naik Gara-gara saya rajin Bikin video tentang politik Ngomentari Rocky Gerung Dan ngomentari Prabowo Waktu itu Zaman Biopress Itu gaji saya Bulan kedua Dari 2.600.000 Bulan pertama kan Itu Gaji saya naik Jadi 21 juta Setengah Terus bulan ketiga 19 juta setengah Bulan ketiga Berikutnya Turun Bulan keempat itu 7 juta Wah menarik nih Ya dari segitu Gagasan-gagasan tersebar Keseluruh dunia Karena ada yang nonton Dari Afrika Dari Mekah Medina Dari Boston Dari Kanada Dari Taiwan Dari Hongkong Malaysia Yang nonton kok Dari luar negeri banyak Padahal saya ngomong Asal-asalan Tegang donat Ngomong asal-asalan Ditonton di seluruh dunia Wah kok murah ini Ide begitu tersebar Murah Cepat Kemudian Apa namanya Ya gak ribet gitu Cuma 7 menit Gagasan itu tersebar Ke lima benua Ke Australia Ke Melbourne Itu saya lihat komentar-komentarnya Saya dari ini Saya dari ini Wah Mantap ini Akhirnya keterusan ya Akhirnya kalau gitu Saya bikin Video sebanyak-banyaknya Makanya sekarang Saya Video sekarang hari ini Tanggal 7 Desember Video saya sudah 6.600 Ya 6.000 Iya 6.600 Itu sudah saya jadi Youtuber paling produktif Di dunia itu Gak ada yang lain itu Ya soal isinya Soal kita bisa debatable ya Tapi kan soal banyaknya Youtube yang saya muat Saya gak bisa di debat lagi Saya paling banyak Saya jadi Youtuber paling Hebat di semesta Ya kan Jadi ayo Kita bikin Youtube ya Modalnya cuma satu HP HP gak pake kamera Sudah 6.600 Selama 4 tahun Saya gak pake kamera Ini juga kamera baru lunas Dari Sofi Bayar 6 kali 6 kali 500 ribu Sebulan lah Gak punya duit Oke Karena mau jualan Itu Ojolali Masakan padang Karena kemarin Gak masuk freezer Langkanya sama ayamnya Gak bisa dipake Akhirnya saya gak punya duit lagi Nunggu gajian Saya mau jualan Ojolali Apa Ya modalnya gak banyak Cuma sejuta Tapi gak punya duit Nanti nunggu gajian lah Tanggal 25 Baru nanti kita bikin Apa Usaha Keluarga Pribadi lah Yaitu Ojolali Masakan padang Itu semuanya Nanti Bisa menginspirasi Paling gak Menginspirasi diri saya sendiri Bukan seberapa Banyak ilmu kita Tapi seberapa cepat kita Belajar hal-hal baru Kecerdasan Itu gak penting Yang penting kita Dalam hidup ini Semangat Deman Berani Meskipun Gak punya apa-apa Tapi berani Ayo semangat Bawa jual lemes air Jangan lemes Ayo Semangat Umur saya 62 Tapi masih semangat Insyaallah ada gunanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya yudhi Perangguan Tukang Dari Terjuah Di semesta Fasbir Sobron Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Sai bol brokat P tim Bersambahan Bersambahan Muzik Pifier Bersambahan Dari Sell facade selamat menikmati selamat menikmati